Halo teman-teman, balik lagi bareng gue disini Mimin Ah Di belakang saya ini ada kursi premium terbaru dari Digital Alliance Dengan serinya Titan Di video ini saya akan nge-review kursi premium yang kece ini Jadi tonton videonya sampai habis Oke selanjutnya kita bahas ke materialnya Tentunya karena kursi ini premium Kita juga menghadirkan material yang premium Kursi seri Titan ini menggunakan bahan velvet dan bahan fabric Bisa dilihat pada bagian sandaran punggung Serta dudukannya dia itu terbuat dari bahan fabric Sedangkan untuk bagian bantalannya dan pinggir-pinggirnya nih Untuk list-listnya dia itu terbuat dari bahan velvet atau bahan bludru Jadi bener-bener halus banget Selanjutnya untuk bagian sandaran tangannya Si Titan ini dia memiliki fitur 4D Atau 4 direksi, 4 arah Dia bisa ke atas dan ke bawah Lalu ke depan dan ke belakang Ke kanan dan ke kiri Serta serang keluar dan serang ke dalam Mantap Selanjutnya untuk bagian kaki-kakinya Nah ini yang penting banget nih Bagian kaki dari seri Titan ini dia menggunakan bahan metal atau besi Dengan diameternya kurang lebih 350 meter Lalu untuk bagian caster atau roda-rodanya pun Dia menggunakan caster berukuran 60 mm Dengan berbahan nylon serta dilengkapi dengan cover tuh Selanjutnya untuk Berikutnya Seperti yang saya bilang di awal Kursi Titan ini dia menggunakan bahan dari fabric dan velvet atau bludru Dan juga busa yang digunakan pada kursi Titan ini dia adalah busa coldet Alias busa yang dipadatkan namun tetap empuk Tuh Mantap Fitur berikutnya Ini penting banget nih Jadi kalau kita sudah duduk seharian atau kerja atau mungkin belajar Pastikan butuh namanya perenggangan Kursi Titan ini bisa kalian rebahkan sampai 160 derajat Selanjutnya Kursi ini juga bisa kalian ayun-ayunkan Seperti ini Dan bagi kalian yang tidak mau diayunkan Kursi ini juga sudah support tilt lock Jadi tinggal kalian dorong tuasnya ke dalam Dia tidak akan bergoyang tuh Dia akan terkunci Enak juga Untuk bagian dudukannya Si Titan ini memiliki panjang 53 cm Serta lebar 51 cm Lalu pada bagian sandarannya Titan ini memiliki tinggi 85 cm Serta lebar 56 cm Kursi ini bisa dinaik dan turunkan juga Kursi Titan ini memiliki ketinggian minimum 128 cm Dan ketinggian maksimumnya 133 cm Kursi ini cocok banget nih buat kalian yang mencari kenyamanan Karena bener-bener nyaman banget Dan terakhir yang paling penting nih Kursi ini dapat menampung Bobot berat sampai 120 kg Dan sekedar informasi aja Tinggi saya ini 180 cm Kurang lebih lah Dan ini adalah Perbandingan Sandaran kursi dengan tinggi saya Secara keseluruhan Kursi seri Titan ini memiliki berat bersih 21 kg Sedangkan kalau sama dengan packagingnya nih Atau kardusnya Dia memiliki bobot berat 23 kg Jadi Tunggu apa lagi Segera dapatkan kursi seri Titan ini Dari Digital Alliance Untuk informasi harga Dan juga link pemilihan Saya sudah cantumkan di deskripsi yang di bawah Saya Mimina Sampai jumpa di video review berikutnya Bye